Halo selamat pagi, selamat datang di bacaan hari ini hari Rabu tanggal 30 Maret tahun 2022 selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua Zulia ambil hanya jika resonate, silahkan lihat description box video ini untuk rangkuman bacaan hari ini hari ini saya langsung lihat garis merahnya yang kental sama garis hijaunya yang ada di Jupiter dan Neptunus Conjunction dan semuanya berujung di oposisi North Node dan South Node tanggal 30, tanggal 31 nya sudah melewati, jadi memang ini proses ya proses ini jelas intens banget ya hari Rabu ini dan karena North Node dan South Node itu ikut di dalam transit ini kalau saya melihat kayaknya yang emosinya sih ada ada kemungkinan semua bubar gitu ya jadi kayak kita diancam untuk kalau tidak ada apa ya kesepakatan atau pertemuan antara yang seharusnya sama yang kebutuhannya yang bernilai kemanfaatannya mendingan enggak aja ya karena square nya T square dan ini masing-masing pihak terutama yang yang paling dominan disini adalah kemanfaatan memang apa sih terakhirnya kalau kalau semua dilakukan hanya untuk menang-menangan terus manfaatnya juga enggak dirasakan why gitu mendingan enggak usah sama sekali gitu membuang-buang energi aja gitu ya karena ini kerja besar ke depannya but somehow untungnya sih karena ini Jupiter dan Neptunus conjunction dan juga sama punya kaitan dengan North Node dan South Node terutama melihat masa lalu jadi sudah berpengalaman ini puas yang lebih besar pada akhirnya kan ada otoritas ada orang-orang yang akan mendukung orang-orang yang akan mendukung itu sikut-sikutan saling mencari jatahnya supaya mendapatkan yang terbaik ya dan semua tentunya ada perdomannya jadi ini benar-benar proses kuat-kuatan tapi tokoh yang paling tingginya Jupiter nya gimana tahu persis kemanfaatan dari proses ini yang partisipatif dan mencari titik dimana pada akhirnya semua juga bisa masuk ini juga dilaksanakan nah bulan tanggal 31 tadi kan udah lewat berarti kan bulan itu yang melewatinya kan Jupiter dan Neptunus jadi somehow kita entah kita dalam posisi yang berwenang atau kita yang siku-sikutan sebenarnya kita paham bahwa pada akhirnya pengambil keputusannya adalah pemimpin kita bahwa memang ada hak prerogatif dari pemimpin kita untuk menentukan persentasenya sehingga ya itu yang kita bisa lakukan kira-kira apa ya yang diinginkan kira-kira ke depan jadi walaupun ada aturan kan semua kan berakhir di keputusan yang berwenang pejabatnya atau siapapun disitu ketuanya atau apapun jadi itu yang kita lakukan nah kalau penggambarannya disini ya ya kita juga punya kekuatan untuk untuk mempengaruhi situasi yang memang masih bisa diubah dan kita perlu tahu persis strateginya orang kayak apa ya gambar musang dan gambar beruangnya dan ini terserah kita kayaknya memang kita punya punya kemampuan besar untuk membuat perubahan dengan upaya-upaya kita komunikasi be brave and honest jelas sekali jadi kalau memang harus diperjuangkan perjuangkanlah semaksimal mungkin dan disini ten of action ini kan ten of ones ya kita lihat anak kecil di tempat dimana dia bisa berpengaruh untuk hal yang lebih besar bukan tanggung jawabnya dia memang kan membersihkan dapur tapi dia dia memang tahu apa yang dia butuhkan kan dia ambil sebelah kiri dan dia juga masih bisa seneng-seneng dengan kucingnya yang bermain di sebelah bawah jadi kalau saya melihat ini hal yang positif tapi memang kita harus berjuang kalau disini three of michael ini sebenarnya kalau penggambarannya kan orang menangis kan mengadu pada michael ya disini michael adalah malaikatnya kalau menurut saya ini adalah situasi saling saling sikut-sikutan tadi ini tapi itu sudah masa lalu kan ini previous events sekarang new beginning sekarang ceritanya beda kita lihat ini kan kayak dibangkitkan kembali starting a new life finding your purpose jadi kita cari masing-masing memang punya tujuannya sendiri punya ada keberbedaannya dan masing-masing juga punya nilai yang yang menjunjung manfaat buat kelompok yang berbeda tapi ini juga kita bisa bangkitkan penggambaran keluarga itu kan beda yang namanya ayah ibu anak pertama anak kedua itu kan beda semua tapi kan gak ada satupun yang ingin dikorbankan semua bangkit bersama menghadapi apapun itu dan the wheel ini kan the wheel of fortune sebenarnya adalah jupiternya jadi kalau menurut saya new beginning end of delays change direction jadi sama ini semua seperti ini wajahnya juga sama jadi kalau menurut saya ini adalah situasi yang sebenarnya menguntungkan prosesnya gak terlalu mudah dan mungkin yang paling berat itu kan karena kita ada konflik dengan pihak lain tapi sebenarnya masing-masing juga ingin belajar untuk memahami satu dengan lainnya oke oke ya jadi kalau the chariot ini kan sendiri artinya kemenangan dan dia kartu major arcana jadi kalau menurut saya apapun perbedaan anak pertama anak kedua ibu ayah gak ada yang perlu di yang perlu di kalahkan gak mungkin gak bisa juga gak bisa begitu ini keluarga gitu semua harus menang dan ini challenge-nya adalah kita memang harus mencari titik tengah gak bisa enaknya sendiri dan orang lain menderita gak bisa nine of cups terbalik sebagai challenge the hermit terbalik sebagai advice itu menurut saya adalah kita keluar dari cara berpikir kita dan kita perlu untuk punya mental memberi mental membantu ya ini six of cups ini ini mental membantu yang lebih kuat membantu yang lemah karena sama-sama karena dorongan rasa kasih dan sayang kalau dari spirit guides-nya menutup bacaan hari ini it doesn't matter why or how you go to where you are now all that matter is where you want to go from here jadi yang penting adalah kamu maunya apa nah itu yang diupayakan nanti hasil akhirnya kemana it doesn't matter sampainya gimana itu ada tangan yang lebih besar jadi kalau misalnya kita ingin belajar ingin sekolah yang lebih tinggi kita gak tahu siapa yang bisa bayarin gitu kan ya tapi di hati kita selalu ada aku aku pengen sekolah lagi karena kalau aku sekolah lagi aku bisa berbuat lebih banyak untuk kemaslahatan bersama tanamkan keinginan itu di dalam hati kalau ada ada kesempatan saya akan ambil begitu ada kesempatan nah kesempatannya itu seperti datang mencari kita karena dari awal kita udah fokusnya ke situ kalau dari awal kita gak kepengen belajar walaupun ada kesempatan seribu ya ke kita tapi kita selalu menemukan alasan untuk ah enggak kalau yang ini enggak kalau itu enggak enggak selalu jadi yang paling penting adalah apa yang kita inginkan ke depan dan itu yang akan memberi nuansa dari apa yang akan datang ke kita itu namanya law of attraction oke Benita Indra Sari sini semoga membantu salam hati dan cahaya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati